Pagi, ya sih, pagi. Aku membalas satu persatu ucapan selamat pagi dari beberapa murid sekolah yang tidak sekelas denganku. Di antaranya ada yang kukenal, ada juga yang tidak. Hmm, sebenarnya kami murid tuas umpulan memang populer. Karena terbetasnya kuota, mungkin itu yang membuat kami dikenal. Terutama Jenu, dia sangat populer. Bahkan aku tahu, tidak sedikit pengembar gadis yang menjadi secret admirernya. Toh, ya sudah, wajar. Jenu itu tampan, ketua klub basket, dan sangat pintar. Hari ini aku datang sedikit lebih pagi. Ada piket kelas. Jenu pasti belum datang, apalagi Yuki. Yuki itu selalu langgana datang ketika bel akan berbunyi tiga menit kemudian. Suasana kelas masih senyap. Hanya ada sekelintir murid yang duduk di bangku masing-masing sambil bermain game di ponselnya. Ah tidak, hanya dua anak. Itu Li Dong Hyuk dan Zhong Chan Lo. Anak nakal, dan anak orang kaya yang hedon. Mereka berdua terlihat tidak menyadari kedatanganku. Atau mungkin sadar, namun memilih untuk tidak peduli. Hanya satu orang yang menoleh dengan segera ketika aku masuk ke dalam kelas yang dihuni tiga anak laki-laki tersebut. Ku angkat kedua alisku bersamaan. Najemin terlihat sedang memberiskan debu di lemari belakang kelas. Dia menatapku dengan air muka yang cerah. Kamu piket hari ini, tanyaku, menghampirinya setelah meletakkan tas di atas bangku. Najemin mengangguk, kemudian tangannya bergerak. Iya nih, kita mendapat jadwal piket yang sama. Setidaknya itu yang ku tangkap dari apa yang dikatakan Najemin melalui bahasa isyaratnya. Aku masih sedikit sulit untuk memahami. Namun, beberapa detik kemudian, kulihat ada sesuatu yang aneh pada anak laki-laki ini ketika memperhatikannya dengan terang-terangan. Loh, mukamu kenapa, nah? Tanyaku, mendekatkan wajah beberapa inci untuk melihat wajahnya sedikit lebih jelas. Najemin tersentak, kemudian ia menggeleng dengan cepat sambil tertawa kecil dan kaku. Tapi, aku baru saja melihat luka lebam dan sedikit goresan di wajahnya. Pipi kanan hingga kerahannya berwarna keunguan. Ada bekas luka sobek kecil di sudut bibirnya yang sudah mengering. Lalu dikening ujung kanan yang sedikit tertutup anak rambut. Kamu berantem? Tanyaku, dengan nada agak tinggi, membuat Dongyuk dan John Locke yang sedang asik bermain game itu menoleh, kemudian menjak kesal. Najemin menggeleng kuku, kemudian tangannya bergerak. Aku nggak apa-apa, kemarin jatuh aja kok. Alisku mengrenyit, jatuh, dari sepeda. Dia menganggu. Sepulang dari rumahku, dan menganggu lagi. Agak sulit untuk mempercayai alasan yang dikatakan Najemin, karena luka itu tidak terlihat seperti jatuh dari sepeda, tapi karena bekas tinjuan seseorang. Melihatku yang hanya diam saja dan menatapnya ragu, Najemin menghelah sambil tersenyum. Benar, aku nggak apa-apa. Kemudian menepuk kedua bahuku sebanyak dua kali. Jangan sembunyiin apapun dari aku, kita kan temen, kataku, menunggu sepelan. Najemin hanya tersenyum tipis, kemudian dia mengangguk, lalu tangannya bergerak merapikan rambutku yang tak sejak kapan sedikit tak beraturan. Sorot matanya saat menatapku seolah mengatakan, aku tahu, jangan mengkhawatirkanku. Tapi tetap saja, aku tidak bisa mempercayai Najemin yang mengatakan bahwa dia baru saja jatuh dari sepeda. Iya, kami teman sekarang. Semalam, Cajemin rupanya terputus saat dia mengatakan kalimat, aku mau kamu. Itu, ada lanjutan di bawahnya. Jadi temanku. Begitulah yang kemudian membuatku menghelah nafas panjang. Entah kenapa, rasanya anak ini selalu berhasil membuatku kehilangan kata-kata. Dia memang penuh dengan kejutan.